Halo, what's up? Welcome to Rizky Amon Channel Today, ya, hari ini, saya bakal ngasih trik watercolor yang saya punya Itu adalah beberapa karya yang pernah saya buat, dari buku ketahunan sampai perangkok Keren kan? Dan kali ini saya bakal ngasih teknik watercolor versi Rizky Amon Channel Heh, tunggu dulu, kamu belum opening Halo, what's up? Welcome to Rizky Amon Channel Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow, udah lama banget ya, saya gak ketemu kalian Maaf ya, saya bisa baru upload di hari ini Jadi, maaf ya Berdewe, terima kasih banyak yang udah subscribe channel ini sampai di angka 3900 subscriber Hampir 4000, wow, keren banget ya Terima kasih banyak, terima kasih banyak Di video ini saya bakal kasih tips bagaimana menggunakan watercolor dengan teknik versi saya Dan saya bakal ngasih juga tips cara menggambar ilustrasi dan menggunakan brush pen Jadi, penasaran kan? Kayak gimana videonya? Saya juga penasaran, jadi langsung aja kita mulai videonya Oke, today saya bakal ngasih teknik rahasia saya menggunakan watercolor Yang pertama, pasti saya siapin watercolor pad-nya Terus watercolor-nya merek Mia Terus, saya siapin kuas ya Masa saya pakai jari Dan, pensil mekanik besar andalan saya Oke, sebelum mulai, saya solatip semua pinggir-pinggirnya pakai solatip kertas Kuih, ayo kita mulai Yang pertama, pasti saya sketch dulu ya Kayak biasanya Tapi, saya juga biasanya gak sketch sih Jadi, langsung gambar-gambar aja Tapi, karena disini saya ngasih tutorial Jadi, saya sketch dulu Biar kalian gampang lihat ya Teknik satu ini bener-bener simple Tapi, butuh ketelitian Karena, kalian harus tahu gradasi mana yang terang Dan, gradasi mana yang gelap Jadi, kalian harus detail di gradasinya Gitu aja sih Terus, kalian harus tahu gradasi mana yang harus kalian cocokkan Dari mulai atas sampai ke bawah Jadi, kalian tinggal pilih sendiri deh Kalau disini, saya ngambil warna indigo Yaitu, napi, umu, dan biru ya Terus, langsung ke warna red purple di bagian bawah Dan, sedikit kuning Jadi, gitu sih untuk gradasinya Jadi, yang terpenting dari teknik ini adalah ketelitian Jadi, kalian harus menempatkan gradasi yang benar Dan, finishing yang benar Kadang-kadang, ada yang keliru nempatin gradasi mana yang gelap dan yang terang Jadi, butuh ketelitian Jadi, teknik ini akan memberikan kesan sedikit luas kepada gambar kalian yang mungkin rada kaku Jadi, teknik ini bisa kalian andalin untuk memperbaiki gambar yang kaku Gitu sih Kadang saya suka pakai untuk lomba ataupun buat karya Karena, teknik ini buat gambar saya jadi colorful dan luas Dan, jangan lupa kasih warna putih di bagian bawahnya ya Ingat, di bagian bawahnya doang untuk menciptakan efek seperti awan Jadi, selamat mencoba untuk teknik yang satu ini Semoga berhasil ya Nih, buat ini, bagus nggak? Tidak Dan, ciri khas kalian Kalau saya disini suka banget sama hal-hal yang berbau ikan, air, dan laut Jadi, saya masukin semua elemen itu di dalam karya-karya saya Oke, tipsnya Yang pertama, saya sketsa kotor atau sketsa jelek dulu Untuk mendapatkan angle dan gambar yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan Lalu, selanjutnya ke step yang kedua, yaitu proses sketsa bersih Di step kedua, berarti kalian sudah menentukan gambar kalian atau tema kalian mau seperti apa Lalu, lanjut ke proses pemberian garis tepi kepada sketsa kalian yang sudah kalian buat Sudah kayak gitu, kalian tinggal pilih warna yang mau kalian gunakan Disini saya lagi pengen gunain brush pen atau marker yang water color base Jadi, saya gunain Joico brush pen sama tombol Tapi, juga saya disini gunain water color-nya Joico yang WC1000-nya Nah, jadi, ya saya pakai 3 R-Supplies itu Oh iya, cara menggunakan brush pen itu kalian harus hati-hati ya Jadi, kalian nggak boleh nekan terlalu berlebihan Jadi, kalian gunain brush pen-nya itu harus ngambang Jadi, nggak boleh tekan-tekan untuk menciptakan efek soft atau efek rapi pada gambar kalian Dan kalau kalian mau gambar pakai brush pen atau water base marker Kalian harus pastiin kalau membuat gradasi warnanya harus berdekatan Jadi, jangan berjauhan supaya nanti pas nge-blend-nya itu gampang Terus, kalian harus berulang-ulang nge-blend-nya Tapi, ingat jangan ditekan Karena kalau ditekan nanti kertasnya rusak Jadi, harus pelan-pelan dan soft Begitu aja sih Terima kasih telah menonton! Jadi, yang terpenting dari menggambar itu kalian harus punya imajinasi yang tinggi Terus, kalian harus punya ciri khas sendiri Jadi, diri sendiri dan kalian harus berani salah Maksudnya, kalau gambarnya salah, kalian ulang lagi Jadi, terus berusaha untuk membuat karya yang luar biasa Karena kegagalan bisa menjadi batu loncatan kita Untuk menjadikan karya kita lebih bagus lagi ke depannya Jadi, itu sih tips menggambar versi Rizky Abom Channel Jadi, itu aja tips simpel menggambar versi Rizky Abom Channel Jadi, kalau kalian pengen pakai art material yang ada di video ini Jangan lupa untuk klik link yang ada di bawah video ini Jadi, gitu aja sih untuk hari ini Jadi, semoga bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa tetap kreatif dan semangat Jadi, sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jadi, ini dia hasilnya Wah, keren kan? Jadi, ini adalah teknik saya kalau menggunakan watercolor Atau lebih tepatnya teknik menggambarnya Menggunakan watercolor Saya suka banget gambar awan yang kayak gini Terus juga saya suka gambar ilustrasi Yang menurut saya itu Apa ya? Kalau dilihat tuh, wow Kayak nyampe ke hati Jadi, saya buatnya yang ini Jadi, kayak ada bapak-bapak terus kendong anaknya Bapaknya lagi nyari uang Wah, keren kan? Jadi, terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir Dan kalau kalian mau produk yang saya pakai di video ini Jangan lupa klik link yang ada di bawah video ini Jadi, terima kasih Jadi, sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum Jadi, terima kasih yang sudah Like, komen, dan subscribe Untuk video selanjutnya Klik di sini